Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini Yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer Link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di hari yang sama selama 100 ribu tahun Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya terlihat bahwa Lin Yui diundang Oleh kaisar pedang yang bernama Jian Kyun Jadi Lin Yui menyetujui undangannya dan mereka pun berangkat di sana Di sini kita diperlihatkan di part selanjutnya Di atas kapal klien pedang Di sana Xia Bing berkata kepada Liu Wuhen Aku mendengar Jian Kyun ini sekarang merupakan orang yang memiliki kuatan tertinggi di klien pedang Oh masa sih, bukannya masih ada master pedang ya ayahnya dia Ya, dengar-dengar sih 10 tahun yang lalu master pedang saat putra sulungnya meninggal Atau putra pertamanya meninggal Sudah tidak pernah muncul di publik lagi Kemungkinan dia stres atau gila Jian JR berkata Tapi jika dia begitu perhatian dengan putra sulungnya Tidak akan membunuh semua orang keturunan putra sulungnya Mengapa ia membunuhnya? Loh, Jian Ling Tian bukannya mati mendadak ya? Mana mungkin master pedang membunuh anak pertamanya sendiri? Iya Jian JR, kamu juga orang klien pedang kan? Lin Yui pun datang 13 tahun yang lalu Jian Ling Tian yang sebagai ketua klien pedang baru Mengangkat putra mahkota pedang Langsung kerasukan iblis dan menjadi orang cacat Dalam satu bulan itu Adiknya bernama Jian Qiyun Diangkat menjadi putra mahkota pedang yang baru akhirnya 3 tahun kemudian menjadi orang terpenting dalam klien pedang Jian Qiyun Tapi di saat semua orang mulai melupakan Jian Ling Tian ini Putrinya malah memiliki talenta jalan pedang ilmu pedang yang luar biasa Sayangnya Jian Ling Tian waktu itu sudah tidak bisa melindungi putrinya Dan sedangkan putri dari Jian Qiyun lebih besar 2 tahun dari putri Jian Ling Tian Jadi Jian Qiyun berniat membunuh putri dari Jian Ling Tian Akhirnya Jian Ling Tian mengantarkan putrinya keluar klien pedang Namun karena hal itu menjadi bencana Di sana Jian Ling Tian Ming Yui berkata Jangan-jangan Jian Qiyun ini adalah Eh sudah lah Ya sudah kita sampai di klien pedang nanti baru kita bicarakan ya Pokoknya Ming Yui, Xia Bing, kalian bawa Jian Qiyun pergi dulu sekarang ya Baik Li Wu Hen tetualong berkata Tuan, perjalanan kali ini apakah ada pertarungan lagi? Ya, aku percaya Raja Suci sudah ada rencana Terlihat mereka berdua ingin sekali bertarung Lalu Lin Yui berkata Ya, aku pergi ke klien pedang hanya demi 2 hal Pertama adalah demi Jian Qiyun ini Dia adalah putri Jian Ling Tian Jika klien pedang berhutang pada Jian Qiyun Maka kita harus menagihinya bukan? Yang kedua adalah aku memerlukan 4 pedang suci Semuanya ada di klien pedang Eh, Tuan Ingin mengambil semua pedang suci klien pedang? Apa? Ya, pelaku utama kekacauan wilayah selatan adalah Cermin Langit Pusaka Dan penerus Raja Iblis yang baru nanti Mereka sampai bisa melukai Kaisar Buddha Pemimpin wilayah selatan Kaisar Buddha sebenarnya ada jurus yang lebih hebat Tapi dia lagi terluka sekarang Tidak bisa menggunakan jurus itu Dan dalam 10 tahun tidak bisa digunakan lagi Tapi aku masih bisa menggunakannya Jadi dengan kata lain Aku akan menukar 4 pedang itu dengan jurus miliknya Dan formasi jurusnya itu bisa menggegerkan hukum alam wilayah selatan Kekuatan super kuat Ya sudah lah, sampai sini dulu Kalian pergi juga lah istirahat ya Aku ingin beristirahat Besok adalah hari yang tidak tenang pokoknya Lalu terlihat di kamar Di sana ada Mingyue yang menunggunya Tuan, kamu sudah kembali ya Terlihat Mingyue mukanya memerah di sana Dan ingin belut listrik Lalu Mingyue berkata Sepertinya Nona Besar Ye sudah terbiasa malam datang mencariku ya Kamu ke tagian Ike-Ike ya Lalu Mingyue berkata Eh sebel deh Siapa yang mencarimu Aku hanya khawatir Keselamatan kita saja nantinya Eh khawatir 10 sampai tengah malam datang mencariku ke kamarku Terlihat Linyue tidur di sana Di sampingnya ada Mingyue Mingyue berkata Sekarang paling aman Pagi tadi ada orang klan Kita bertarung Bagaimana bisa membahas hal ini Aku khawatir Status CR akan ketahuan Maka Jiankyun pasti tidak akan mengampuni Jian CR nanti Ya kamu benar Jiankyun memang memiliki niat jahat pada kita sih Pasti akan menghalalkan segala cara Tapi tenang saja Aku juga akan seperti itu kok Mingyue berkata Sepertinya kamu sudah merencanakan dari awal ya Tentu saja Sebenarnya Master Pedang itu adalah backinganku Master Pedang Ya ayahnya Jiang Lingtian dan Jiankyun Dia terkurung 100 ribu tahun Aku mengetahui Seberapa menderitanya Master Pedang saat ini Lalu terlihat Linyue pun naik ke atas tubuh dari Mingyue Di sana sepertinya ingin menjebol kenalpot Mingyue Linyue berkata Jangan bahas ini lagi dong Cahaya rembulan begitu cantik Kita jangan menyanyiakan ini Aku sudah naik ke atasmu loh Ah iya enak nih saat ini tuan Kimoci Lalu terlihat Linyue pun mengadu Jigongnya kepada Mingyue Mingyue berkata Tuan kamu berat sekali sih tuan Ya karena pakaiannya belum dibuka Pasti kalau sudah dibuka tidak terasa berat lagi Kata Linyue di sana Lalu Linyue membuka pakaiannya Dan juga Mingyue membuka pakaiannya di sana Terlihat sepertinya mereka memainkan permainan 17 Agustus Memasukkan belut jumbo ke dalam botol Oh my god Lalu kita terlihat di pagi harinya Di pagi harinya terlihat bahwa kapal dari klan pedang sudah sampai sepertinya Di sana Jian Chen berkata Tuan Linyue kita sudah sampai Oh master pedang kecil Jian Chen Semakin sopan saja kepada aku Berbeda dengan saat pertama kali kita berjumpa di gedung venue Mental master pedang kecil ini memang kuat sekali ya Master pedang kecil Tidak perlu merendah hati seperti itu kok Aku dan kamu adalah orang yang sama Bertindak keras untuk mencapai tujuan Ayo kita naik Ke daratan Jian Chen Jian Chen di sana melihat ada seseorang yang lewat Yaitu Jian Chier Halo Apakah aku pernah berjumpa denganmu Namun Jian Chier pun diam saja di sana Master Kaisar kecil gadis itu memberikan aku sebuah perasaan yang menekan deh Dia berkata kepada Jian Chen Jian Chen berkata Yah Aku sudah tahu sebenarnya dari awal Dia adalah anak banjingan itu Terlihat mereka sudah sampai di klien pedang Di sana penjaganya berkata Berhenti Perintah dari master pedang Belakangan ini 8 sekte sedang kacau Mengalami kekacauan Semua tamu yang datang harus masuk dari pintu samping Linyue berkata Pintu samping Maaf ya Aku tidak pernah masuk dari pintu samping Mohon maaf saja Tetua Long Tetua Liu Wohen marah Apakah ini cara klan pedang melayani tamunya Tuhan Aku bunuh orang ini dulu ya Sabar Kata Liu Wohen Tapi di sana Jian Chen berkata Eh jangan marah dong Ini adalah perintah kakek kok Bagaimana jika kalian masuk dari pintu samping saja Dalam hatinya berkata Sudah sampai di wilayah kekuasaan kami Aku akan menekan kalian semua Jangan basa-basi lah Di pintu utama itu ada apa memangnya Master Kaisar sudah membuat penyegelan darah Hanya orang klan pedang yang bisa lewat Ini juga demi orang luar menyelundup masuk Demi keselamatan Zia Bing berkata Cik Sangat pandai mencari alasan Lagipula siapa orang yang mau menyelundup dari pintu depan Aneh sekali Nona Zia Bing Mungkin tidak mengetahui ya Ini perintah master pedang Kami juga tidak bisa menentangnya Kalau begitu Master pedang kecil Kamu akan lewat mana Ya aku adalah orang dari klien pedang sendiri Tentu saja pintu utama dong Aku ingatkan ya kepada kalian Pokoknya kalau kalian tidak mau mati Lewat pintu samping Di sini ada segelnya Tapi Lin Nyewe pun berkata kepada Cier Cier Ayo Baik Tuhan Eh tunggu dulu Biarkan kami orang klien pedang lewat dulu ya Baru kalian Kami juga bisa membuktikan Pintu ini bukan jebakan Lihat ini Dia pun lewat di sana Pedang pun bercahaya Aura listrik-listrik pun menyambar Seketika itu Pedang itu pun terbang ke langit Wah Master pedang kecil Memang memiliki garis darah keturunan terbaik Pedang terbang begitu tinggi Mungkin ada sampai 80 meter Nah Tuhan Lin Kamu mengatakan bukan Tuhan tadi tidak mau lewat pintu samping Sekarang kita coba lewat pintu utama Iya Tuhan Lin Jangan-jangan hanya memakan perkataan sendiri Jangan bohonglah Tuhan Lin Jika seperti ini Akanku perlihatkan pada kalian semua deh Cier Ayo kamu duluan Baik Tuhan Di sana Jen Cier memasuki klien pedang dari gerbang utama Terlihat pedang itu pun meluarkan cahaya di sana Lalu melesat jauh dan tinggi di atas langit Mereka semua pun terkejut Eh Dia juga bisa menggerakkan energi pedang garis keturunan Dia adalah orang klien pedangnya Di sana Jen Cien sudah yakin Ya aku yakin Dia benaran Adalah anak bajingan itu rupanya Titinggi sekali Jangan-jangan tingkat kemurnian darah seimbang dengan master pedang kecil Tidak pedangnya masih terus naik ke atas Lihat itu Perlihatkan Cier kepada mereka Siapa yang merupakan garis keturunan terbaik Ketika itu pedang itu melesat jauh lagi Apa? Sudah mencapai 100 meter? Ini sih melebihi darah murni dari Jen Cien Mustahil Siapa dia sebenarnya? Eh Terlihat di dalam klien pedang itu sendiri Ada Jian Kyun Ayah dari Jen Cien Putra kedua klien pedang Putra mahkota pedang Ayah dari master kecil Jen Cien Aliran darah kembali ke leluhur Kakak Putrimu akhirnya kembali juga ke klien pedang Lalu ada satu orang dari klien pedang yang datang Tuan Orang-orang itu sudah ada di depan pintu utama Namanya Jian Yin Kamu pergi Bunuh si anak bajingan Yang bisa mencapai 100 meter itu Dia sudah berkelana bertahun-tahun di luar Memiliki darah keturunan murni juga bukan lawan bagimu Cepatlah bunuh dia Baik kalau begitu Aku pergi dulu Kata Jian Yin Setelah itu terlihat di sana Jian Cien berkata kepada Lin Yui Tuan Kalian bagaimana masuknya kalau begitu? Heh Tenanglah Aku tentu saja ada cara kok Jian Cien yang melihat hal itu Merasa Lin Yui omong kosong doang Ha Kalian akan mati sebentar lagi Di sana Lin Yui menggunakan api darie Dari master Zumi Penyegalan ini sepertinya kurang kuat ya? Mencengkram pedang itu dari jauh Pedang itu patah Menjadi beberapa bagian Apa? Ini adalah segel yang dibentuk oleh Tuan Master Pedang Bisa patah? Apa? Ayo semuanya Masuk ke dalam Terlihat pedang itu patah dan tergeletak Kamu bagaimana melakukannya? Kata Jian Cien yang terlihat terkejut Lin Yui tersenyum Karena aku sudah bilang akan masuk dari pintu utama Ya aku akan masuk dari pintu utama tentunya Emangnya ada masalah? Oh Tuan sangat hebat sekali Hanya mengayunkan tangannya sudah bisa menghancurkan penyegalan Tuan sangat hebat Iya sekarang muka Jian Cien sudah gosong Panas seperti pantat panci Terlihat malu dia Lin Yui berkata kepada Jian Cien Ya sudah kalau sudah sampai seperti ini Bawa aku ke Jian Iki Yun Seharusnya sudah menunggu lama dia Baiklah Namun Jian Yin datang disana Cepat serahkan pedang Zuan Wu-nya Jian Cien langsung berteriak Jian Yin Mereka adalah tamu klien pedang Jangan tidak sopan begitu Tetapi dalam hatinya Jian Yin Kamu datang tepat waktu ya Mantap Lalu Jian Yin pun disini kesal Ah minggir lah Pedang Zuan Wu adalah benda klien pedang kami Tidak ada orang yang boleh mengambilnya Tuan Lin Maaf ya Jian Yin ini adalah orang yang paling keras kepala di klien pedang Aku tidak bisa berbuat apa-apa Tuan Lin Mohon maaf Lalu majulah Jian Yin disana Aku juga mendengar Ada orang klien pedang yang berhasil mencapai 100 meter Kembali kesini Tidak tahu apakah kamu berani bertarung denganku juga atau tidak Jian Jing Er pun maju disana Ayo sini jika mau bertarung denganku Mantap Pemberani sekali kamu ya Anak bajingan klien pedang Hari ini kematianmu sudah tiba Mati sana Sambil mengeluarkan jurus supersoniknya Namun Jian CR bisa menghindarinya dari sana Dengan mudahnya Dengan jurus ketenangan Jian Tian Sword Gerakan ke 10 Langsung Bayangan pedang Mengeluarkan jurus bayangan pedang disana Tetapi Jian Yin bisa mengelaknya dengan mudah juga Terbang di angkasa Lalu menggunakan tusukan pedangnya Hiat 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 Mati sana kamu Hiat Li Wuhen yang melihat hal itu pun terkejut Eh tuan Perlu membantunya kah kali ini Tidak usah Tidak usah membantunya Apa itu Itu jurus Terlihat Pedang besar dari tanah muncul mengenai Jian Yin disana Tak menyangka Jurus pedang sudah mencapai tingkat ketiga kamu ya Itu Mustahil Semua orang yang melihatnya berkata Loh itu bukankah jurus pedang tingkat ketiga Itu adalah jurus ilusi pedang Iya Tak menyangka ya dia sudah mempelajari teknik kematian Jian Ling Tian Terlihat Jian C.R disini memaafkannya Kamu sudah kalah Kagetlah Li Wuhen dan juga Tetua Long Murid yang king ini sudah hampir melampau kekuatan kita loh Padahal dia bukan Tetua Sekte Ya Li Wuhen Mungkin Jian C.R ini sudah berada di atas kita ya Tapi aku tidak tahu juga Pergi sana Terima kasih Jian C.R memaafkan Jian Yin disana Lalu terlihat mereka merencanakan sesuatu Jian C.R dan juga Jian Yin Sekarang waktunya Baiklah Dan Jian Yin tidak ada kapok-kapoknya dong Dia ingin dari belakang membunuh Jian C.R Seketika itu keluarlah jurus kitab Taeksu 8 Milik Li Wuhen Li Wuhen Li Wuhen berkata Cari mati ya kalian semua ya Eh Beraninya kamu membunuh Jian Yin Kenapa tidak berani memangnya Tidak senang Boleh menyerang bersamaan sekarang Li Wuhen Li Wuhen berkata Sudah menonton begitu lama Seharusnya keluar dong Hebat sekali Di wilayah selatan Sangat jarang ada remaja sehebatmu ini Terlihat disana Keluarlah Jian Qiyun Jian Qiyun berkata Saudara kecil ini Berasal dari sekte mana Memangnya kamu Ya pertanyaanmu membosankan Li Wuhen Sambil mengeluarkan pedang Zuan Wu Eh Energi pedang Zuan Wu Kamu bisa begitu sempurna mengendalikan pedang Zuan Wu Apakah kamu merupakan orang klan pedang juga Garis keturunan klan pedang Ah Tidak tidak Mana mungkin orang sebatku keturunan klan pedang Kurang ajar Sombong sekali Putra mahkota pedang Orang ini menghina klan pedang Bagaimana kita menangkapnya Bunuh dia Tunggu Klan pedang bukan tempat sembrono Katakan Kamu ada permintaan apa Baru akan mengembalikan pedang Zuan Wu nya Ya pedang Zuan Wu nya akan ku kembalikan Tapi aku ada permintaan Sangat sederhana Aku mau master pedang yang datang keluar untuk mengambilnya Sejujurnya Ayahku Sudah pelatihan tertutup selama 10 tahun Sampai sekarang masih belum keluar Aku yang mengurus semua masalah klan pedang sekarang Ya kalau begitu aku akan pergi aja dari klan ini Eh jangan bergerak Apa kamu pikir bisa datang dan pergi seenak hatimu Halangi dia Bunuh Memangnya Apakah kalian ada kemampuan untuk menghalangiku Sambil menggenggam pedang Zuan Wu Di sana pun keluar jurus pedang Zuan Wu nya Menjadi siluman Menggeprek mereka semua menjadi ayam geprek Bensu dong Di sana klan pedang yang lain terkejut Apa Wujud asli dari pedang Zuan Wu Sekarang siapa lagi yang ingin menghalangiku Hahaha Tuan Lin Apakah anda bersikeras Harus berjumpa dengan master pedang dulu baru memberikan pedangnya Ya setelah kamu menjadi ketua klan pedang Aku tidak menganggapmu ketua klan pedang Sisi halan kamu ya Ya sudah kamu mau bertarung aku siap melayani Eh baiklah Aku akan membawamu berjumpa dengan kaisar pedang ayahku Tapi master pedang sekarang masih pelatihan tertutup Paling cepat baru bisa berjumpa dengannya esok hari Jadi Jian Jing Kamu bawa para tamu ini menginap satu malam di kolam penyucian pedang ya Semuanya silahkan ikuti aku kata Jian Jing Ayo pergi ke penginapan kolam penyucian pedang Terlihat mereka semua pun telah pergi disana Disana Jian Chen berkata kepada ayahnya Ayah Aliran darah si bocah buangan itu lebih kuat dari ayahnya Jangan membiarkan dia tetap hidup di dunia ini ayah Bodoh Sampai sekarang masih saja membandingkan dengan bocah buangan itu Bodoh Apakah kamu tidak melihat bahwa orang yang bernama Lin Yui itu Barulah orang yang paling merepotkan Bukan anak buangan itu Lin Yui memiliki kehebatan Keberanian Kepintaran Yang luar biasa Dia barulah orang yang paling merepotkan Bodoh Apakah kamu tahu kenapa aku mengatur mereka tinggal di kolam penyucian pedang? Eh apakah ayah ingin menggunakannya itu? Betul Kolam penyucian pedang ada energi pedang alaminya Klan pedang siapapun yang berada disana Akan berkali-kali lipat kekuatannya Disana ada energi alami yang membantu klan pedang Memperkuat dirinya berkali-kali lipat Jadi Pergilah Jian Chen Lampiaskan semua api amarah yang diterima di sekte Feng Yu Malam ini Harus membunuh mereka semua Sepertinya kamu sendiri sudah cukup ya Baik ayah Aku akan kulaksanakan tugasnya malam ini Dan itulah part kali ini Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang Dan semuanya kita ketemu di lain waktu Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini Dan juga terus men-support channel ini Terima kasih banyak Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax